kemungkinan besarnya dari situ enggak, semua dari situ enggak cuman kemungkinan besarnya dari gangguan asam lambung gini, gangguan asam lambung, asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan itu membuat atau mengganggu di pernafasan juga yang membuat pernafasan kita engap membuat pernafasan kita enggak nyaman atau membuat pernafasan kita pendek selama kita tidak bisa menaklukkan yang namanya cemas selama kita belum bisa, maka ya yang namanya leher kaku, leher tebal, leher enggak nyaman itu akan hilang timbul akan sembuh, hilang, beberapa hari berjalan, akan muncul lagi biasanya seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan pejuang gangguan asam lambung dan juga NSID gini, ada yang bertanya tentang pusing dan juga leher kaku dan juga leher enggak nyaman pusing dan juga leher kaku, leher enggak nyaman itu salah satu sensasi yang sangat umum dialami oleh para pejuang gangguan asam lambung hampir 100% pejuang gangguan asam lambung pasti mengalami yang namanya pusing dan juga leher kaku hampir 100% saya tidak bisa, saya tidak berani bilang 100% karena ya saya tidak bertanya ke satu persatu para pejuang gangguan asam lambung saya hanya bermudahkan menyimak keluhan teman-teman dan juga pertanyaan teman-teman yang sering bertanya tentang pusing dan juga leher kaku jadi hampir 100% para pejuang gangguan asam lambung mengalami leher kaku dan juga pusing jadi teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman tidak perlu takut karena teman-teman kita juga mengalami itu dan teman-teman kita juga sudah pada sembuh jadi teman-teman tenang saja gini, kenapa kita bisa mengalami pusing? yang pertama adalah karena kekurangan air putih, itu bisa membuat kita pusing yang berikutnya adalah karena kita kekurangan glukosa, itu juga bisa membuat kita pusing yang berikutnya adalah karena saraf yang segaris dengan kepala itu terganggu, itu juga bisa membuat kepala kita pusing yang berikutnya adalah oksigen yang mengarah ke kepala itu tidak maksimal, itu juga bisa membuat kita pusing dan caranya adalah ya tentu saja kalau kekurangan air, kita cukupi air putihnya, kalau bisa air hangat kalau yang kekurangan glukosa, kita cukupi glukosanya tapi kalau bisa glukosanya jangan gula pasir ya teman-teman tapi menggunakan kurma bisa, menggunakan madu juga bisa, atau menggunakan buah-buahan yang lain juga bisa itu saran dari salah satu dokter yang saya anut kalau bisa jangan menggunakan gula pasir dan yang berikutnya adalah saraf yang segaris dengan kepala itu bermasalah itu bersumber dari gangguan asam lambung asam lambung yang naik menyentuh saran itu, jadi membuat kepala kita ikut bermasalah jadi kalau yang seperti itu, kita harus meniterahkan asam lambungnya jangan sampai naik, kita redakan asam lambung yang naik itu tadi cara berikutnya yaitu adalah yang oksigen yang mengarah kepala tidak maksimal, itu juga bersumber dari gangguan asam lambung kemungkinan besarnya dari situ, tidak semua dari situ, tidak cuma kemungkinan besarnya dari gangguan asam lambung gini, gangguan asam lambung, asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan itu membuat atau mengganggu di pernafasan juga yang membuat pernafasan kita engap membuat pernafasan kita tidak nyaman atau membuat pernafasan kita pendek dan itu juga yang membuat oksigen yang mengarah ke kepala tidak maksimal dan timbul pertanyaan seperti ini terus sakit kepala ataupun pusing yang saya alami ini penyebabnya apa? dan itu yang bisa menjawab teman-teman sendiri yang bisa mengira-ngiranya teman-teman sendiri entah kekurangan air, entah kekurangan glukosa, entah kekurangan oksigen atau syaraf yang bermasalah itu teman-teman sendiri yang bisa mengira-ngiranya karena teman-teman sendiri yang mengalami tubuhnya teman-teman saya tidak bisa mengira-ngira teman-teman kemungkinan besarnya yang terjadi ya diantara yang saya sebutkan itu tadi jadi setelah teman-teman mengira-ngira sendiri dan ketemu oh ternyata mungkin karena ini ya teman-teman langsung saja menerapkan cara yang saya sampaikan ini tadi dan yang berikutnya adalah tentang leher gak nyaman atau leher kaku kenapa kita para pejuang gangguan asam lambung bisa mengalami leher kaku ataupun leher gak nyaman itu kemungkinan besarnya karena cemas kita masih tinggi teman-teman kemungkinan yang lain adalah karena kita salah posisi pada saat tidur tapi kemungkinan itu kecil kemungkinan besarnya adalah cemas kita masih tinggi dan saya berulang kali mengalami yang namanya leher kaku, leher gak nyaman kalau seminggu mengalami gak nyaman terus tiba-tiba sembuh sendiri, hilang sendiri terus beberapa hari muncul lagi leher gak nyaman lagi karena pada saat dulu saya belum bisa mengontrol yang namanya cemas sangat belum bisa dan memang sangat kewalahan saya pada saat itu jadi ya saya masih sering mengalami yang namanya leher kaku, leher gak nyaman dan gini orang normal pun orang yang bukan pejuang gangguan asam lambung pun juga bisa mengalami yang namanya leher kaku tapi itu biasanya terpicu dari salah posisi pada saat tidur tapi kalau orang normal itu sehari itu langsung sembuh paling lama 2 hari biasanya tapi kalau para pejuang gangguan asam lambung yang salah posisi tidur berhitung gak sehari 2 hari langsung beres enggak itu akan sedikit lama hilangnya karena didukung juga oleh kecemasan kita yang tinggi jadi yang bisa kita lakukan pada saat leher kita kaku, leher kita gak nyaman yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan gerakan ringan caranya kita bisa menyimak di youtube sangat banyak itu bisa membantu juga mengurangi ke gak nyamanan, kekakuan atau tebal yang ada pada leher cara yang berikutnya adalah balik-balik lagi kita harus mengontrol yang namanya cemas kita harus bisa menaklukkan yang namanya cemas selama kita tidak bisa menaklukkan yang namanya cemas selama kita belum bisa maka ya yang namanya leher kaku, leher tebal, leher gak nyaman itu akan hilang timbul akan sembuh, hilang, beberapa hari berjalan akan muncul lagi biasanya seperti itu sampai pada akhirnya kita bisa mengontrol cemas setelah kita bisa mengontrol cemas maka ya yang namanya leher kaku akan hilang jadi bagi teman-teman para pejuang ganggu nasum lambung yang mengalami pusing dan juga leher gak nyaman atau leher tebal teman-teman yang pertama harus tenang, harus santai saja tidak perlu takut karena memang dari semua yang saya sampaikan itu tadi tidak ada yang bahaya teman-teman jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas tidak perlu takut tentang pusing ataupun tentang leher kaku yang teman-teman alami teman-teman santai saja dan juga teman-teman tetap mempunyai PR wajib yaitu membereskan gangguan nasum lambung kita yang bermasalah yang sampai sekarang ini masih juga belum sembuh begini, selama gangguan nasum lambung kita belum benar-benar sembuh maka ya sensasi-sensasi akan hilang timbul teman-teman akan hilang timbul terus terus terusan seperti itu sampai pada akhirnya kita sembuh dari gangguan nasum lambung maka ya sensasi akan hilang gak akan muncul lagi jadi PR wajib kita membereskan gangguan nasum lambung